Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang akan mempersintasikan mengenai masalah penelitian Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu Yang pertama yaitu saya sendiri Aminatul Ishani, Anissa Muslimah, Syedin Sasabila Ashita, dan Siti Juwairia Ada empat masalah pokok yang akan kami bahas Yang pertama yaitu mengenai definisi masalah Yang kedua pernyataan masalah Yang ketiga membatasi masalah Dan yang keempat evaluasi masalah Menurut sejumlah metodologi penelitian Masalah yang dinyatakan dengan jelas adalah masalah yang setengah terselesaikan Artinya, perlu dilakukan pendefinisian masalah penelitian Sebagai langkah awal dalam proses penelitian Selain itu, biasanya direkomendasikan oleh ahli metodologi penelitian Bahwa masalah yang diselidiki harus didefinisikan dengan jelas Untuk membedakan data yang relevan dari data yang tidak relevan Definisi yang tepat dari masalah penelitian Akan memungkinkan peneliti berada di jalur yang benar Sedangkan, masalah yang tidak jelas dapat menciptakan rintangan Dalam mendefinisikan masalah Ada beberapa hal pokok Yang pertama, perlu mendefinisikan masalah Definisi masalah memiliki tujuan sebagai berikut Yang pertama, definisi masalah menentukan arah studi Yang kedua, definisi tersebut mengungkapkan metodologi atau prosedur analitian Yang ketiga, definisi membantu peneliti untuk memontrol subjektifitas Yang keempat, definisi masalah menyelidikan dan menentukan variabel yang akan dibawa ke penelitikan Melalui masalah yang terlibat dalam banyak variabel Dan yang terakhir, definisi membuat penelitian berjalan praktis Yang kedua, yaitu tindakan penjagaan harus diambil dalam mengidentifikasi masalah Yang pertama, kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan suatu masalah harus memiliki satu arti Yang kedua, pernyataan masalah harus singkat tetapi komprehensif Yang ketiga, asumsi harus diakui untuk penelitian Yang keempat, masalahnya harus memiliki kepentingan praktis di lapangan Dan yang kelima, definisi atau pernyataan masalah harus memiliki alasan tertentu Yang ketiga, yaitu langkah-langkah berikut harus diikuti dalam mendefinisikan masalah Pertama, yaitu peneliti harus mengembangkan kerangka konseptual masalah Yang kedua, membatasi elemen masalah Yang ketiga, mengklarifikasikan elemen dalam bentuk kelompok homogen Yang keempat, menemukan konsep-konsep kunci dalam kerangka konseptual Yang kelima, mengevaluasi keamanan teoritis masalah Yang keenam, bentuk akhir dari pernyataan tersebut dapat diberikan ke dalam bentuk verbal Untuk kerangka konseptual masalah Dan yang terakhir, memutuskan kesulitan praktis dalam melakukan pelajaran Materi kedua, mengenai pernyataan masalah Yang akan dijelaskan oleh Sherin Kepada Sherin, diperselahkan Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pernyataan masalah Pernyataan masalah haruslah mendeskripsikan latar belakang masalah Atau faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut menjadi masalah Sesuatu yang legal atau etika yang bercebang-cabang yang terkait dengan masalah Harus dideskripsikan dan dipecahkan Nah, setelah memilih masalah Harus dinyatakan dengan hati-hati Menurut Kerling, tahun 2006 Ada tiga kriteria pernyataan masalah yang baik Yang pertama yaitu Masalah harus berkaitan dengan hubungan antara dua variabel atau lebih Yang kedua Harus dinyatakan dengan jelas dan tidak ambigu dalam bentuk yang benar Dan yang ketiga Harus setuju dengan pengujian Setelah peneliti mengidentifikasi masalah penelitian Langkah selanjutnya adalah menulis pernyataan masalah Pernyataan yang efektif adalah singkat dan konkret Yaitu yang pertama Jelaskan masalah dalam konteks Atau apa yang sudah kita ketahui Yang kedua Jelaskan masalah yang tepat yang akan dibahas oleh penelitian Atau apa yang perlu kita ketahui Yang ketiga Tunjukkan relevansi masalah Atau mengapa kita perlu mengetahuinya Dan yang terakhir Dan yang terakhir Tetapkan tujuan penelitian Atau apa yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahuinya Materi ketiga mengenai membatasi masalah Yang akan dijelaskan oleh Siti Kepada Siti disilahkan Membatasi masalah Membatasi masalah sangatlah penting Sebuah studi harus dibatasi oleh aspek-aspek berikut Satu Suatu penelitian harus dibatasi pada variable tertentu yang harus disebutkan dengan jelas dalam soal Dua Studi harus dibatasi pada area atau tingkat sebagai tingkat dasar, menengah, atau universitas Tiga Studi harus dibatasi pada ukuran stempel yang mempertimbangkan waktu, tenaga, uang, tapi tidak harus representatif Empat Studi harus dibatasi pada pendekatan penelitian, strategi, dan alat Materi keempat mengenai evaluasi masalah Yang akan dijelaskan oleh Anissa Kepada Anissa disilahkan Mengevaluasi masalah Sebelum masalah penelitian dapat dianggap tepat, beberapa pertanyaan pencarian harus diajukan Hanya ketika pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan tegas Orang dapat mengatakan bahwa masalah dapat diselesaikan secara efektif melalui proses penelitian Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang disebutkan di bawah ini Yang pertama, apakah masalahnya signifikan? Apakah solusinya akan membuat perbedaan sejauh menyangkut studi ini? Yang kedua, apakah jawaban dari pertanyaan utama sudah tersedia? Yang ketiga, apakah masalahnya layak? Ini berarti apakah peneliti dapat melakukan penelitian dan akankah dia bisa mencapai kesimpulan yang sukses? Yang keempat, apakah peneliti cukup terampil untuk mengumpulkan dan menganalisis data? Yang kelima, apakah data terkait dapat diakses? Serta yang terakhir adalah apakah peneliti memiliki cukup waktu untuk melakukan penelitian? Demikianlah presentasi dari kelompok kami Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya